Terima kasih. 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 Kami belum menggali atau mempertanyakan sejauh itu, tapi yang pasti dari sini kan kami baru mendapatkan kuasa dan baru mendapatkan salingan dari bijakan yang didaksarkan oleh Mas Sangga. Kami akan berbicara lebih dalam dan lebih lanjut kepada klien kami melalui bersif dan kemudian juga ingin mempertegah permasalahan apa sih yang sebenarnya mungkin masih bisa diselesaikan di luar panggilan. Barang terkait di sisi dari tempat kondisi sendiri bang, apakah sebenarnya ini terkait masalah keturunan bang? Anak bang? Nggak, nggak ada, nggak ada sama sekali. Jalan juga tangan nggak ada? Nggak ada, mereka pun adanya proses secara berjalan ini nggak ada sama sekali yang dipikirkan soal keturunan dan apapun yang lain. Ya, seperti kubilang tadi, tadi Mas Ters bilang lebih kepada mungkin prinsip atau mungkin ada pemikiran yang mungkin belum bisa di jalan yang lebih panjang lagi ke depan. Bang, belakang-belakang kan DT sering membawa konten bersama makan suami, apakah itu menjadi anggap semburuh untuk satu jamnya? Nggak ada, sama sekali itu nggak ada. Yang disampaikan sama teman-teman bahwa ada kesemburuan kepada pihak mantan yang sebelumnya itu tidak ada sama sekali. Dan itu juga digarifikasi kepada saya tadi sebelum nyampe. Oke, maka nih Mas Chris tolong sampaikan, tidak ada juga yang namanya silahat tiga kesemburuan itu sama sekali tidak ada. Terutama terhadap yang kemarin ada berikutnya kepada pihak mantan suami yang sebelumnya itu tidak ada sama sekali. Itu untuk pertegas lagi itu tidak ada sama sekali. Dan insya Allah juga tidak ada juga orang yang lainnya. Masa yang tidak menafkahi itu benar-benar sebut ketimpangan ekonomi mungkin tidak menafkahi itu sempat hilang. Ketimpangan ekonomi mungkin bisa lebih penghasilnya lebih tinggi. Seperti kubilang tadi, dari cerita yang tadi saya sampaikan itu, saya harus mendalami bicara lagi sama lain kami yang boleh berkursi mengenai apa-apa yang selama ini dialami. Tapi sejauh ini tadi, waktu ngobrol di jalan hanya sebatas itu aja ya Mas ya? Belum memperkerja sepi dalem. Karena saya juga rencananya ingin menunjukkan atau memperlihatkan isi dari tugasan yang dihasilkan oleh Mas Angga. Dan kelihatannya Mbak Dapak sendiri memperlihatkan untuk disang. Maksudnya menerima itu. Kalau dari Angga sendiri. Kalau sampai sejauh ini menerima atau tidak itu kan masih ada proses mediasi. Mediasi yang mau kita sampaikan itu yang pertama di luar pengadilan dan di dalam pengadilan nanti. Mereka kan nanti pada saat di mediasi di tanggal 4 itu kan mereka berdua semua yang ada di dalam sana. Mereka yang menentukan apakah mediasi ini bisa gagal atau bisa kembali lagi bersama itu mereka berdua yang memutuskan. Jadi kita tidak ada campur tangan di situ. Keputusan mediasi gagal itu atau tidak nanti tergantung mereka berdua di dalam pada saat proses mediasi bersama hakim yang ditunjuk untuk mediator. Salah satu faktor desensif akhirnya. Mbak calon melihatkan karena kan Angga sendiri sudah di dalam rumah. Belan yang baru. Kalau dilihat kalau misalnya nih. Kan ini berandai-andai ini. Kamera. Berandai-andai apabila ini Mas Angga yang mengajukan bagaimana tanggapan dari plan kami kan gitu. Nah itu kan nanti sebetulnya intisarinya tuh tertuang dalam pertemuan awal itu. Kalau memang dalam pertemuan awal memang di mediasi tidak cocok ya. Seperti yang tadi kami sampaikan kita akan bisa baik-baik. Tapi seandainya cocok itu juga nantinya akhirnya kan katakanlah bersama lagi. Jadi intisarinya seperti itu. Bukan berarti dengan Mas Angga meninggalkan rumah langsung plan kami bilang iya gitu enggak juga. Itu kan berarti mengandai-andai gitu. Jadi kalau kami sampaikan kami sebagai kuasa hukum hanya melihat di dalam tugasan itu memang sudah tidak cocok lagi. Tidak ada prinsip. Itu aja sebetulnya. Jadi masalah siapa yang meninggalkan lebih dulu atau siapa yang pergi lebih dulu bukan juga jadi alasan. Kalau persis masalah itu kan nanti di putusan hasilnya tuh. Seandainya nanti memang pisah. Nanti penyebabnya apa ya tergantung dari bukti-buktinya juga gitu aja. Bang Mbak Dewi buka putih terujuk kasih Bang. Kembali lagi gitu sama Mbak. Ada kemungkinan? Kalau masih memberi waktu untuk mediasi keluar pengadilan. Pasti kan antara iya dan tidak. Berarti kan ada kemungkinan memberi kesempatan ataupun lanjut. Itu yang belum bisa kita sampaikan. Makanya ini kita rencana setelah dari sini kita mau ngobrol kemana-mana. 12 sinar. 12 sinar. Setelahnya dari persis akan memberikan, membeberkan fakta-fakta. Faktanya fakta apa sih Bang? Yang tahu saya dan pengetahuan saya dan masrin setelah ditunjuknya kami tidak ada kata-kata membeberkan fakta. Ataupun membuka-buka permasalahan mereka di muka umum. Karena begitu kami ditunjuk, suara saya ya suara mas Kris adalah suara dari kuasa dari Bode Bersih. Jadi kita juga seperti yang kita sampaikan, kita mau menyelesaikan permasalahan keluarga ini secara musyawarah, mufakat, kekeluargaan, baik-baik. Kalau masih bisa diteruskan, Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya memang hasil mediasi pun gagal, ya berpisah secara baik-baik. Terima kasih.